Honda NC750X DCT 2022 Transmisi DCT Otomatis Halo guys, saat ini, Honda merilis teknologi baru, pada sepeda motornya, yakni teknologi transmisi otomatis pada sepeda motor tanpa tuas kopling. Transmisi DCT otomatis Honda akan mengubah pengalaman berkendara. Ini menghilangkan tuas kopling, macet, dan kebutuhan untuk pindah gigi, sekaligus memberi kendali penuh untuk memilih gigi jika mau. Dan dalam kondisi tertentu, menghadirkan pengiriman daya yang lebih baik, daripada transmisi manual konvensional manapun. Kebebasan memilih, kebebasan dari perubahan, DCT adalah transmisi masa depan, yang akan terus dikembangkan oleh Honda. Teknologi terbaru yang digunakan motor ini, ialah, dual clutch transmission, jadi ada dua kopling dalam satu gearbox. Nah, kalau sistem transmisi otomatis, pasti sudah banyak yang tahu, yaitu, CVT atau continuous variable transmission. Jenis CVT, banyak digunakan motor skutik, jadi di sini saya akan memberitahukan, perbedaan antara teknologi DCT, dan CVT. Perbedaan mendasar adalah, pada sistem CVT tidak menggunakan kopling. Akan tetapi pada sistem DCT ini, tetap menggunakan kopling, saat perpindahan speed. Sistem kerja pada transmisi DCT dan CVT juga berbeda. Sistem DCT menggunakan tekanan oli untuk menggerakkan kopling, dan diatur secara elektronik, untuk perpindahan gigi transmisi. Jadi, bila kopling atau clutch pertama, terhubung oleh gigi satu, tiga, dan lima, maka, clutch kedua akan berada di gigi dua, dan empat. Sehingga, ketika rider melakukan shifting, maka, kopling kedua telah mempersiapkan gigi berikut. Honda NC 750X 2022, dengan mesin segaris atau paralel tewin 745 cc, serba guna dan memiliki banyak tenaga. Posisi tempat duduk nyaman kemanapun berkendara, atau untuk berapa lama. Ada banyak pilihan aksesori, ada pilihan dari dua transmisi, kopling manual enam kecepatan konvensional, atau di siti otomatis revolusioner Honda. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 23 liter, dan irit, serta daya mesin 750 cc, NC 750X. Adalah motor yang dipersiapkan, untuk tidak sesering mungkin mengisi bahan bakar. Dan cocok untuk jarak jauh, dan di segala medan. Dan multifungsi, untuk segala aktivitas. Sehingga perpindahan dapat dilakukan lebih cepat, tanpa perlu menimbulkan slip berlebih. Karena di siti menggunakan tekanan oli, berarti, maka sistem kampas koplingnya terendam oli, otomatik transmission fluid atau ATF. Di mana perpindahan speed di dalam ruang kopling, mengikuti putaran roda yang bergerak. Dan hanya mengatur posisi speed yang berpindah, secara otomatis. Jadi, sistem transmisi seperti ini jauh lebih nyaman, untuk digunakan di segala medan track berkendara. Tanpa menggunakan tuas kopling, tapi, kita masih bisa mengatur posisi speed, dengan tombol pengatur yang terhubung secara otomatis. Berbeda dengan CVT, yang sistem penggerak kecepatannya, diatur oleh belt, yang terbuat dari karet pada motor skutik, atau tali baja pada mobil jenis CVT, yang menghubungkan antara poli, dari mesin ke roller yang terletak di roda penggerak, harus kering. Kalau di CVT, tenaga yang digunakan, adalah gaya sentrifugal. Untuk menggerakkan roller dan puli, lalu diteruskan oleh belt, kemudian, baru ke kopling, dan diteruskan ke transmisi. Jadi, di CVT adalah, teknologi transmisi otomatis, yang menggunakan dua buah kopling. Kedua kopling ini bekerja pada dua set gigi yang berbeda, satu di gigi ganjil, dan satunya lagi di gigi genap. Intinya, di CVT adalah dua transmisi manual, yang dikendalikan oleh komputer dan sepasang kopling otomatis. Dengan demikian, tingkat presisinya dalam menyalurkan tarikan terbilang sangat lembut. Tidak ada hentakan pada perpindahan gigi, karena rancangan tersebut, transmisi kopling ganda, dapat, mengantisipasi, kenaikan, dan penurunan kecepatan yang tinggi, dan mendadak. Di CVT, jauh lebih halus dan nyaman. Karena transmisi ini, memungkinkan perpindahan gigi yang cepat dan halus, tentunya, minim jeda, ketika menekan pedal gas dengan cepat. Dan umur mesin pun lebih awet dibandingkan transmisi manual biasa. Karena, jika perpindahan gigi yang dilakukan secara manual, bisa saja telat, sehingga putaran mesin akan tinggi, dan cepat aus. Maka dari itu, teknologi ini sudah diterapkan oleh mobil, sebelum diaplikasikan ke sepeda motor. Transmisi kopling ganda, sebenarnya sudah diandalkan di lintasan balap. Pada awal 80-an, ketika melihat balapan. Transmisi yang digunakan mobil balap, seperti Porsche 956, dan 962, serta Audi Sport Quarto, berada di antara pelopor teknologi ini. Kedua pabrikan sudah memenangkan beragam kejuaraan menggunakan mobil, dengan transmisi DCT. Kunci, untuk mendapatkan penghematan bahan bakar yang baik, adalah mengurangi beban pada mesin. Dengan proses perpindahan gigi cepat, hasilnya, beban kerja mesin tidak berat, dan, itu mampu menghemat bahan bakar. Karena, aliran daya tidak terganggu, sehingga, tidak memerlukan upaya ekstra dari mesin. Jadi, tidak hanya dapat berakselerasi lebih cepat, bahan bakar pun jadi lebih irit. Untuk saat ini, DCT biasanya digunakan untuk kendaraan berperforma tinggi, dan kendaraan mewah. Intisari, dari transmisi kopling ganda, atau dual clutch, mampu memberi kesan berkendara, dengan transmisi manual, namun, memberikan kemudahan transmisi otomatis sepenuhnya. Yang, memberikan kenyamanan, tanpa mengurangi performa riding sedikitpun. Sekarang kita bahas penampilannya, jika dilihat dari anatomi motor ini sendiri. Sepertinya, memang dirancang untuk segala medan, cocok untuk offroad, dan bisa untuk di perkotaan. Kelas touring atau adventure, saat ini, makin diminati oleh masyarakat di Indonesia. Tak heran, jika banyak pabrikan yang berlomba-lomba mengisi pasar tersebut. Salah satu motor petualang yang bisa jadi andalan, adalah Honda NC750X 2022. Menurut Honda Motorcycle Europe, saat ini di Eropa, motor ini diklaim cukup laris. Sebab, tak hanya menyenangkan untuk digunakan pada akhir pekan, tapi, Honda NC750X 2022 juga nyaman untuk digunakan, dengan posisi riding yang pas antara tinggi, posisi stang, dan posisi jog. Honda NC750X 2022 memiliki bodi, yang lebih kompak. Namun, pengendara akan tetap merasa nyaman, karena tinggi jognya yang lebih rendah, dibanding model sebelumnya. Tapi, sekarang tampilannya juga lebih modern. Desain lampu depannya sudah berubah menjadi lebih agresif. Lampu belakang juga sudah diubah selain itu, ubahan lainnya dapat terlihat pada windshield, atau kaca pelindung. Beberapa bagian lain yang tak mengalami ubahan dibanding versi sebelumnya, antara lain, sepat bor depan, penutup mesin bagian bawah, dan setangnya. Posisi berkendara juga masih sama, karena bagian jog, posisi stang, dan pijakan kaki, tidak ada perubahan. Melihat sekilas tampilan luar atau eksteriornya, Honda NC750X 2022, tak jauh berbeda dengan model pendahulunya. Secara garis besar, desain yang diusung masih sama. Honda tetap memertahankan karakter desain dari model sebelumnya. Pada Honda NC750X 2022 ini juga, tarikan garisnya lebih tajam, mulai dari bagian depan, hingga buritannya. Desain bodi samping juga turut mengalami penyesuaian. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.